Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tersangka kasus pembunuhan seorang perempuan asal Sleman menjalani rekonstruksi di Kamar Kos Jalan Kerasak, Kota Baru, Kementerian Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Kamar Kos ini merupakan tempat tinggal tersangka sekaligus tempat kejadian perkara pembunuhan yang terjadi pada Sabtu 24 Februari lalu. Sejak peristiwa pembunuhan itu tersangka H menghilang melarikan diri hingga akhirnya ditangkap di kampung halamanya di Bandung, Jawa Barat. Kini tersangka H harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia pun menjalani rekonstruksi untuk mengungkap peristiwa pembunuhan sadis tersebut. Dalam rekonstruksi yang digelar pada Senin 1 April tersebut tersangka diketahui memperanggakan 30 adegan. Mulai dari penjemputan korban masuk ke Kamar Kos hingga terjadi pertengkaran yang berujung pada pembunuhan. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, AKP MP Probo Satrio mengatakan tersangka dan korban awalnya saling mengenal melalui media sosial. Setelah itu mereka pun janjian bertemu di Kamar Kos tersangka. Di Kamar Kos ini keduanya justru terlibat pertengkaran. Tersangka pun kesal karena korban membatalkan rencana kencan mereka. Dari situlah tersangka kalap dan kemudian menusuk korban sebanyak 4 kali pada bagian leher serta beberapa luka di perut dan bagian lain di tubuh korban. Sementara berdasarkan hasil atopsi, korban diketahui menderita 11 luka akibat sayatan dan tusukan benda tajam. Seusai menghabisi korban, tersangka lalu membereskan barang yang terkena darah. Dia kemudian kabur menggunakan sepeda motor korban. Tersangka juga mencoba menghilangkan barang bukti dengan membuang sejumlah benda yang terkena darah. Ada pun tersangka diketahui kabur ke kampung halamanya di Bandung, Jawa Barat. Namun dia berhasil ditangkap berkat kerjasama Polda DIY dan Polda Jawa Barat. Untuk diketahui, jahat saat perempuan berinisial FD ditemukan membusuk di sebuah kamar kos di Jalan Kerasak, Kota Baru, Kota Yogyakarta pada Sabtu 24 Februari lalu. Korban meninggal di kamar kos yang selama ini dihuni oleh tersangka. Pada saat ditemukan, polisi memperkirakan bahwa korban sudah meninggal antara 3 hingga 4 hari sebelumnya. Demikian berita terkini terkait rekonstruksi pembunuhan wanita muda di kos Kota Baru, Yogyakarta. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.